Kisah para Rasul, Pasal 3 Petrus menyembuhkan orang lumpuh Pada suatu hari, kira-kira jam 3 sore, Petrus dan Yohanes pergi ke pelataran bayi. Itu adalah waktu sembahyang. Ketika mereka memasuki pelataran itu, di sana ada seorang yang lumpuh sejak lahir. Setiap hari teman-temannya menempatkan dia di gerbang pelataran bayi yang bernama Gerbang Indah, supaya ia dapat meminta uang dari orang yang akan masuk ke pelataran bayi. Ketika orang itu melihat Petrus dan Yohanes yang hendak masuk ke pelataran bayi, ia meminta uang dari mereka. Petrus dan Yohanes melihat orang lumpuh itu dan berkata, Lihat kami. Dia memandang mereka dengan harapan akan mendapat uang dari mereka. Petrus mengatakan, Uang perak atau emas tidak ada padaku, tetapi yang ada padaku akan kuberikan kepadamu. Dengan kuasa Yesus Kristus dari Nazareth, berdiri dan berjalanlah. Sambil memegang tangan kanannya, Petrus membantunya untuk berdiri. Segera kaki dan pergilangan kakinya menjadi kuat. Orang itu melompat, lalu berdiri dan mulai berjalan. Dia mengikuti mereka masuk ke dalam pelataran bayi. Dia berjalan dan melompat-lompat, serta memuji Allah. Semua orang melihat dia berjalan dan memuji Allah. Mereka mengenal dia sebagai seorang pengemis di gerbang indah pelataran bayi. Rasa heran serta kebingungan besar telah memenuhi hati mereka karena yang telah terjadi padanya. Petrus berbicara kepada orang banyak. Orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes. Semua orang merasa heran. Mereka berlari kepada Petrus dan Yohanes yang berada diseram di Salomo. Ketika Petrus melihat hal itu, ia mengatakan kepada orang banyak. Hai orang Yahudi, mengapa kamu heran akan kejadian itu? Mengapa kamu menatapi kami? Seakan-akan karena kuasa kami orang itu dapat berjalan. Apakah kamu mengira hal itu terjadi karena kami baik? Tidak. Allah yang melakukannya. Allah Abraham, Eshak, dan Yaakub. Allah nenekmu yang kita, yang telah memuliakan Yesus, hembanya. Tetapi kamu telah menyerahkannya untuk dibunuh. Kamu menolak dia di depan Pilatus, setelah Pilatus memutuskan untuk membebaskannya. Kamu tidak mengakui dia adalah kudus dan baik. Kamu telah meminta kepada Pilatus agar seorang pembunuh dibebaskan bagimu. Kamu telah membunuh orang yang memberi hidup. Tetapi Allah membangkitkan dia dari kematian. Kami menjadi saksi-saksi dari peristiwa itu. Kuasa Yesuslah yang memberi kekuatan kepada orang yang kamu lihat dan kenal itu. Itu bisa terjadi karena kami percaya kepada kuasanya. Sungguh, iman kepada dia telah membuatnya sembuh. Dan kamu telah menyaksikannya sendiri. Saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu bertindak. Karena kamu tidak mengetahui apa yang kamu lakukan. Begitu pula dengan pemimpin-pemimpinmu. Beginilah Allah memenuhi yang sudah dikatakannya sebelumnya melalui semua nabi. Yaitu bahwa Kristusnya harus menderita dan mati. Sebab itu bertobatlah dan kembalilah kepada Allah. Dengan demikian, dosa-dosamu dapat diampuni. Dan Allah akan memberikan kesegaran rohani kepadamu. Allah akan memberikan Yesus kepada kamu. Yaitu yang telah dipilihnya bagi kamu menjadi Kristus. Dia harus tinggal di surga. Sampai waktu pemulihan dari segala sesuatu seperti yang sudah dikatakan Allah melalui nabi-nabi kudusnya sejak dahulu. Musa mengatakan, Tuhan Allahmu akan memberikan seorang nabi kepada kamu. Nabi itu akan datang dari bangsamu sendiri. Ia sama seperti aku. Kamu harus taat kepada segala sesuatu yang dikatakannya kepada kamu. Siapa yang tidak taat kepada nabi itu akan dikeluarkan dari umatnya. Ya, semua nabi yang pernah berbicara, termasuk Samuel, dan mereka yang datang sesudah dia, telah memberitakan tentang waktu ini. Dan kamu semua adalah pewaris dari nabi-nabi itu dan dari perjanjian yang dibuat Allah dengan nenek moyangmu. Allah berkata kepada Abraham, Melalui keturunanmu semua bangsa di dunia ini akan diberkati. Ketika Allah membangkitkan hambanya, Pertama-tama ia mengutusnya kepada kamu. Allah mengutus dia untuk memberkati kamu. Dia melakukan itu dengan membuat kamu masing-masing berbalik dari kejahatannya. Pertamaianmu semua bangsa di dunia ini akan diberkati kamu. Pertamaianmu semua bangsa di dunia ini akan diberkati kamu. Pertamaianmu semua bangsa di dunia ini akan diberkati kamu. Pertamaianmu semua bangsa di dunia ini akan diberkati kamu.